Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulullah wa ba'ad Ada pertanyaan masuk ketika kita melihat semakin banyak orang yang berargumen dan seakan-akan argumennya itu benar artinya bahwa bisa jadi alasan yang dibangun berlandaskan kebenaran kebenaran disini yaitu Al-Quran dan As-Sunnah di luar itu maka jelas, itu jelaslah kalau hanya rasio, logika, kemudian himat saya, himat saya dan seterusnya, maka itu bukanlah ilmu tetapi permasalahnya apabila ternyata sama-sama makanya yaitu Al-Quran, sama-sama memakai hadis sama-sama berhujah yang datang dari Nabi SAW, ambil yang rasul larang, maka jauhi maka untuk menjawab pertanyaan semacam ini seakan-akan kok sama, dohirnya sama di dalam kitab Al-Adab Al-Mufraat, Imam Al-Bukhari Rahimahullah wa ta'ala menukil asar dari Ibn Mas'ud radhiallahu anhu dimana Ibn Mas'ud berkata Ibn Mas'ud masih ada beberapa sohabat dan tabiin sudah mulai banyak kalian itu ada di zaman gathirun fuqoha qalilul khutobak banyak ahli fikihnya, ahli ilmu sedikit khotibnya artinya sedikit orang-orang yang pandai berkhutbah dan bersilat lidah gathirun mu'duh qalilun su'alu maka di zaman itu pasti banyak orang yang memberi sedikit orang yang meminta wasayati zaman kemudian beliau melanjutkan dan akan datang suatu zaman kebalikannya qalilu fuqoha'uh gathirun khutobak suatu zaman atau era khutibnya lebih banyak penceramah buahnya bahkan sudah gak punya standarisasi tetapi ahli ilmunya malah sedikit maka di zaman itu apa yang terjadi gathirun su'alu qalilun mu'duh maka di zaman itu lebih banyak proposal lebih banyak orang yang minta-minta daripada yang memberi nah dari dua zaman ini Abdullah ibn Mas'ud memberikan pakem di zaman beliau beliau nyatakan ala'amalu qa'idunin hawat beramal adalah menjadi komandu terhadap hawa naus sekarang banyak ahli ilmunya dimana-mana ahli ilmu di hijaz ada di syam ada di yaman ada maka gampang sekali bertanya tentang agama maka amal dipertajam tapi kalau zaman yang dimasukkan adalah zaman kita ini penceramah buahnya ya mubalik buahnya betebaran bahkan di media sosial juga tapi terkadang malah menyimpang mentakwil dan seterusnya maka kata beliau al-huda qa'idunil hawat petunjuk yaitu ilmu sebagai komandu hawa nafsu artinya apa? belajar kita tahu ini benar kita tahu ini salah dengan apa? dengan belajar lah bagaimana belajarnya? al-isnadu minadin belajar dengan para ustad para masyayih para ulama yang kesanatan ilmunya itu jelas belajarnya jelas kemudian yang diajarkan juga jelas bukan masuk angin di Sumatera hukum ini di Jakarta hukum ini sampai di Solo di Pati sampai Surabaya nanti di timur-timur beda-beda enggak sebagaimana kami sampaikan layluha kanahariha layazihu anha illa halik Islam ini malamnya ibarat siangnya terang benderang dan yang satu jangan kalau akidah nanti pakai madhabnya ini kalau fikir pakainya syafi'i kemudian kalau taskiyatun nufus nantinya pakainya imam al-ghuzali macam-macam emangnya akidah imam syafi'i sama imam malik imam abhanifah beda sama semuanya maka ketika kita condong dengan fikirnya imam syafi'i tolong akidah imam syafi'i juga diajarkan dipelajari dan solusi yang terakhir yaitu cari teman cari lingkungan karena lingkungan itulah yang membentuk agama kita al-mar'u' ala dini khalilihi seseorang itu agamanya sesuai dengan kawannya coba sekarang antum berkawan dengan sekelompok yang mencaci pemerintah terus menghina pemerintah terus pasti hati ini gak makan tentram entah kita kewarnai atau kita mewarnai diam kalau ternyata gak mampu ya sudah cari kawan yang lain oh ketemu nanti kawan yang tabarukan di kuburan ya pakai dalil juga ziarah kubur dan seterusnya dan seterusnya maka kalau kita sudah belajar punya dasar maka insyaallah akan Allah berikan petunjuk surat mustaqim dan kita tidak akan tenang dengan lingkungan-lingkungan yang menyelisihi agama Allah yang terang penderang malam ibarat siangnya wallahu'alam bisawab